Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, satu-satunya perguruan tinggi keagaman Islam Negeri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah rangkuman berita Stain Sultan Abdurrahman Kepri dalam sepekan terakhir. Diawali pada hari Senin 4 November 2024, Kontingen Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Pencak Silat Stain Sultan Abdurrahman Kepri berhasil meraih prestasi di ajang kejuaraan internasional. Kemudian, Pusat Penjaminan Mutu P2M Stain Kepri dan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran atau LPMPP Universitas Maritim Raja Ali Haji menjalin sinergi untuk memperkuat sistem mutu pendidikan di Kepulauan Riau. Sementara itu, sebanyak 26 dosen Stain Kepri mengikuti program peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP di Winraden Fatah, Palembang untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dilanjutkan pada Selasa 5 November 2024, Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa atau POSMA 2024 meriahkan kampus Stain Kepri sebagai ajang sportivitas dan kreativitas mahasiswa. Selain itu, Stain Kepri memperkuat kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas RI melalui pendadatanganan MOU dalam acara Konferensi Internasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia ketiga. Kehadiran Stain Kepri di acara ini semakin memperkokoh kerjasama antar perpustakaan. Di hari yang sama, mahasiswa Stain Kepri penuh antusiasme mengikuti seleksi beasiswa Tafis 2024 sebagai upaya mencetak generasi penghafal Al-Quran yang unggul. Kemudian pada Rabu 6 November 2024, Semarak Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa POSMA 2024 terus berlanjut dengan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan bazar UMKM. Dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Stain Kepri turut hadir dalam program teras di RRI Tanjung Pinang membahas prospek karir lulusan di era digital. Sementara itu, Genby Stain Kepri berpartisipasi dalam Leadership Camp 2024 untuk membangun jiwa kepemimpinan dan cinta rupiah. Tak ketinggalan, Stain Kepri juga turus serta dalam rapat koordinasi konsorsium pendidikan daerah yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Kepulauan Riau. Kemudian pada Kamis 7 November 2024, Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Stain Kepri menunjukkan prestasi gemilang di bidang akademik dan non-akademik. Dalam rangka menjaga amanah, Stain Kepri memberikan pembinaan kepada 300 mahasiswa KIP Kuliah 2024 sekaligus mensosialisasikan program ini sebagai bagian dari dukungan terhadap akses pendidikan yang lebih luas. Terakhir, pada hari Jumat 8 November 2024, Stain Kepri menggelar pelatihan Mendeley untuk pembinaan 300 mahasiswa KIP Kuliah 2024. Selain itu, unit kegiatan mahasiswa BASKAM Stain Kepri menggelar peta seni yang menampilkan beragam karya mahasiswa dalam rangkaian kegiatan pekan olahraga dan seni mahasiswa POSMA 2024. Demikian rangkuman berita dari Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir. Jangan lupa untuk terus ikuti berita terbaru dari kampus kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam rangkaian berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.